Seorang pelajar tewas diduga jadi korban tabrak lari di Jalan Raya Ngawi, penghubung Bojonegoro. Korban diduga dibonceng oleh salah seorang temannya yang kini juga melarikan diri. Muhammad Zaki Mubarak, 16 tahun warga desa Sumberjo, kejabatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, ditemukan tewas mengenaskan dengan kondisi luka cukup parah dan tergeletak di Jalan Raya Ngawi, Bojonegoro. Pelajar SMK Negeri Margomulyo itu diduga menjadi korban tabrak lari. Di sekitar lokasi ditemukan pecahan onderdil dan kenalpot sepeda motor, sementara kendaraan sepeda motor tidak ditemukan di lokasi kejadian. Menurut informasi korban berangkat dari rumah bermoncengan dengan salah seorang temannya, namun teman korban diduga melarikan diri menggunakan sepeda motor usai mengalami kecelakaan. Dari teman, apa-apa kabar? Katanya ada tablakan gitu. Saya lihat ke sini, ternyata sudah di lokasi sudah seperti itu korbannya, sudah meninggal di lokasi. Katanya masih kecil sih. Masih kecil ya? Ya, katanya kecil. Itu naik apa ya mas, korban mas? Itu berkira-kira naik apa mas, informasinya mas? Mungkin yang saya dengar naik sepeda motor pak tapi pastinya nggak tahu. Di tabrak kapan nggak tahu ya? Di tabrak kapan nggak tahu? Iya. Apa tabrak lari apa gitu nggak tahu ya? Kemungkinan atau gimana atau jatuh sendiri soalnya juga itu minim sih, kayak motornya apa itu nggak tahu. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP. Jasad korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit umum daerah Suroto Ngawi untuk dilakukan visum. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Tim Liputan, JTV.